Indonesia berikutnya ini Indonesia apa? Indonesia baru Indonesia baru Cuma naik-naik motor aja Mau naik motor aja ribut Karena seorang Dady Laksono terlepas dari mimpi-mimpi yang apolitis Kayaknya gak mungkin deh Ini harus jawab, boleh no comment Bisa jawab tapi edit Ada ungkapan lama ya Yang membunuh itu bukan racunnya Tapi dosisnya Abang mau sampe kapan mengkritisi lewat kaida-kaida jurnalistik seperti ini? KOPI KOPI Halo para maling, mantap sekali Kembali lagi dengan acara terkeren ini Bukan acara bang saat itu Bersama saya Mama Tel Ketiri sudah hadir menemani para maling semuanya Dan hari ini Saya mau laporan dulu Ya Polsek Polsek Jatin Negara Ya, ya, ya Di samping saya Bersama kami, ini bersama kami Oh tenang, tenang, tenang Sudah saya taruh di tehnya Tenang, aman, aman Aman, aman, aman Aman, aman, aman ya Oke Iya, Raja terakhir ini Ini, kita sudah tekan tangan Raja terakhir Dandi Laksono Sudah aman, aman, saya lapor Sudah ditaruh Sudah Dosisnya? Dosisnya tidur aja Bang Dandi, akhirnya Halo Ya Allah, terima kasih sudah datang ke sini Hormat, Bung Muhammad Kenapa mau datang ke sini, Bang? Saya lihat jadwalnya seminggu sekali Oh Apa namanya Uploadnya ya Kalau tiga hari sekali saya nggak mau Kenapa itu? Karena dia pasti nggak riset Memang kita juga riset Tidak tuh Lebih parah menurut Satu minggu tidak riset Lebih parah Iya Karena kita fokus di sini Cuma kereta lewat Kalau yang tiga hari itu Satu Sehari syuting Sehari post pro Sehari balesin komen Sambang hitung adsense Iya, iya Aduh kurang lagi bintang tambah ini gitu ya Adsense kurang Jadi karena aku lihat Oh seminggu oke lah Saya mau datang Berarti kalau satu tahun Misalnya kayak Bang Dandi Bikin satu konten, satu film dokumenter Satu tahun Riset banget tau Enggak juga Ya sama aja kita Apa bedanya Tapi sehat ya Bang Alhamdulillah terima kasih Sehat juga? Alhamdulillah kurang Kurang sehat ini Aman sekarang sudah nggak digusur? Sudah tidak digusur Ini tidak digusur Ini juga Karena saya sendiri yang Sita Oh oke Jadi yang mau gusur disini saya yang gusur Aku lihat di IG nya sudah sama Saul PP soalnya Oh saat Paul PP aman Iya itu kemarin karena ada masalah dari instansi lain Oke Jadi saya gabung instansi lain Aduh dombang 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 Keluarin ini Ini nya itu nggak Nggak sering-sering gitu ya Apa pertimbangannya untuk sesekali? Ya yang jelas tentu nggak kayak podcast ya Jangan ter singgung ya Enggak ini kita juga Nggak kayak podcast Prosesnya lebih ribet sedikit gitu ya Tadi ada proses riset Ada proses seleksi isu bahkan gitu ya Jadi memang nggak bisa sering-sering Walaupun sebenarnya untuk ukuran Untuk ukuran dokumenter Kami cukup sering Cukup produktif Untuk ukuran dokumenter ya Karena di luar dokumenter 2 tahun 1 kali Betul Betul Dan ya kayak Joshua Oppenheimer Ketika bikin jagal atau senyap 7 tahun Oh iya senyap Gitu ya Jadi untuk ukuran para seniman dokumenter Ini kami udah kayak mesin sebenarnya ya Tapi untuk ukuran Publik secara umum Media Untuk ukuran media yang hampir tiap hari Atau untuk ukuran maling yang seminggu sekali Ya kalau maling tiap hari ditangkap Ya kita agak jarang lah Ya kayak Sexy Killers itu prosesnya 4 tahun dicicil ya 4 tahun? Dari Pilber sebelumnya sampai Pilber sebelumnya Lu langsung to point lu Eh di sini nggak ada tutup-tutup Tapi sebelum kita masuk ke Sexy Killers ini Saya sudah siapkan Killers sekarang Bindu apa? Teh Panas Iya Karena tadi udah minta itu ya Tapi saya request ya nggak pakai plastik Oh iya Disini kaca kok Ada plastik-plastik disini Apa ini? Ini sampah ini Soalnya film Pulau Plastik sedang di Netflix Makanya Iya saya bilang ke tim Tolong tanya Beliau itu anti sampah plastik Masa mau disuguhkan plastik Akhirnya saya juga kaca nih akhirnya Akhirnya Silahkan bang Itu sisaan yang tadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim Aman 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 Nah ini Intel ya kalian ya Ada yang lewat-lewat Tapi itu empat tahun apa aja sih Orang itu pengen tahu apa aja yang Abang riset apa Empat tahun ini sebenarnya sudah jadi tiga bulan Tapi kemudian tunggu momentum Ya jadi empat tahun itu kan sebenarnya karena Sejak 2015 kami mulai Mulai Produksi Menjadi bagian dari ekspedisi Indonesia Biru kan ya Saya pergi setahun dengan sepeda motor Sebenarnya Sexy Killer satu dari 12 film Yang kami kerjakan selama setahun itu Jadinya film terakhir sebenarnya Film terakhir Karena memang ada dua film terakhir yang kami Kami tunda publish Karena memang risetnya butuh pendalaman lagi Yang satu Asimetris Soal kelapa sawit Oke Yang kedua Sexy Killer soal batubara Ini dua barang yang perlu riset lagi Jadi makanya nggak bisa buru-buru gitu ya kira-kira ya Tapi yang batubara duluan Yang batubara terakhir justru Oh terakhir Film ke-12 ya Asimetris yang sawit duluan Duluan ya Nah batubara ini kemudian Karena setelah kami riset lagi Ternyata ini kok tambang-tambang Seru juga kepemilikannya gitu ya Ada polanya Ada koneksinya Ada perusahaannya Ada hubungannya dengan Anak perusahaan itu ya rame tuh Anak cucu Cicit Perusahaannya nggak usah dilihat Yang terlihat tuh Yang terlihat tuh Yang terlihat anak-anaknya Anak perusahaan itu Anak perusahaan itu Kemudian kok ini kok Orang-orang ini kok ngumpul di Di Apa namanya Satu cengkraman yang sama gitu Iya Dan bahkan mereka terlihat seperti Berseberangan dalam kontestasi Pilpres gitu ya Baru ketika lihat Kalau lihat dokumennya itu ya Iya Cincai lah gitu ya Tapi tapi abang mulai duluan Dari Tentang batu baranya Ini jujur-jujuran ya kita ya Dari batu baranya Apa dari Perseberangan ketika Pilpres ya Ini Alibi saya kuat banget ya Kenapa Dan bisa ditelusuri alibinya ini Bagaimana Jadi karena 2015 Itu masih jauh dari siapa yang akan lawan di 2019 kan Wah sudah kelihatan waktu itu Sudah kelihatan itu Sudah kelihatan itu Besok tinggal calon gak Jadi di 2018 kami jalan ya Meng-capture tentang batu baranya Dampak Dampak batu baranya Ekstraksi batu bara bagi lingkungan di Kalimantan Termasuk yang di Di Jawa dan di PLTU gitu ya Jadi kami ambil basic Basic storinya di lapangan Gak ada kaitannya dengan politik 2015 2015 Awalnya Bahkan kan Pemilik perusahaan batu bara Atau proyek-proyek PLTU Kan dynamic banget gitu kan Jadi Mereka saling beli saham Itu kan dynamic Gak mungkin 2015 sudah terpetakan Terkonsolidasi gitu Walaupun ya Secara basic Ada yang sudah Apa namanya Sudah kepemilikan bersama Bonggol-bonggolnya Bonggol-bonggolnya udah kelihatan Kepemilikan bersama Tapi saya gak masuk ke situ Belum masuk ke situ ketika itu Dan gak tau Tau secara umum ya Kita semua yang Teman-teman media Yang jurnalis latar belakang yang jurnalis Tau lah Gitu ya Siapa pemain-pemain energi Besar gitu ya Tapi menemukan koneksi sedemikian detil Itu ya lewat proses riset yang Lebih terfokus Oh oke Gitu ya Bahkan sampai Melihat Bahkan WAPLESS juga Menjadi bagian dari Dari Industri Energi kan Dengan memberikan stempel Saham Sariah 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 gak? Ini Sariah gak nih? Ekonominya Jangan ditembak gitu bang Bingung saya Enggak Jadi Apa namanya Jadi Itu yang kami Kami kemudian temukan Menarik juga ini Jadi It's all connected Jadi ketika dari awal Cuma tau secara umum Kemudian Membedah tentang perusahaan-perusahaan tambangnya Lalu kemudian Menemukan fakta-fakta yang menarik tadi Konektivitas sedetail itu Kaget gak bang Kira-kira ketika Menemukan itu bahwa Wah Ini sampai sedasar ini loh Enggak terlalu kaget sebenarnya Karena Karena sudah tau kan Karena beberapa tadi Beberapa media juga sudah melaporkan Oke Riset kami yang juga Kami gunakan juga Digunakan teman-teman tempo gitu ya Awalnya gitu ya Jadi Dan tadi ya Kalau peta-peta besar pemilik Energi itu kan Kita udah tau gitu Sudah jelas gitu ya Tapi Tadi Ketika mereka kemudian berkumpul Dalam tim Sukses Nah Disini yang jadi seru Ini kayak Dua ayam diadu Padahal juraganya sama Ini nih Kayak disini nih Ada dua program nih Kita disuruh berantem nih Padahal ownernya sama Sama As kreatif juga gitu Kantong-kantong gini Iya Saya emosi nih sama warung di atas tuh Dia gak setuju ada saya Padahal Tapi ini kan segmentasi Ini segmen Bc Sama A Kita menggambarkan itu Oke Menggambarkan itu Enggak ini sama-sama Bc A Karena itu Ditransfer Bc A Sama juga gitu Jadi nih ya Buat kalian para maling atau PWK Mania Kalian suka lihat kita berantem Kita menggambarkan Politik hari ini Satu owner tapi Dibikin begini ya Followernya kemudian Ikut-ikutan juga Ikut-ikutan juga Terus baser ngecapin Sampai kita pada akhirnya Bermusuhan betulan Hahaha Yang lihatnya gini Tapi beneran Tapi itu Berarti seru banget itu bang Perjalanan Ya tapi saya Aku menarik boleh gantian nanya Boleh Kenapa Kenapa kalau misalnya Dari awal desainnya Memang politis Film itu kenapa Kalau menurut saya tidak masalah Karena banyak genre dalam Dalam film sih Saya bukan orang yang waktu itu Ini Marah-marah abang ya Itu are recruiting Abang saya tuh Hahaha Ya tapi Sebenernya saya Mau jawab yang lebih Tadi ya Melayani gagasan tadi Sebenernya Emang kalau politis kenapa? Ada genre hiburan Ada genre Romance Ada romance Ada humor Emang kalau politis kenapa? Misalnya jadi Tapi enggak Karena faktanya juga Enggak di desain begitu Tapi kalaupun iya Harusnya enggak ada masalah Bukan aib Bukan korupsi Bukan kejahatan gitu ya Sejauh Deliverinya Ya bisa dipertanggungjawabkan Silahkan di cek semua dokumennya Silahkan ditelusuri lagi Ulang siapapun Saya mau masuk ke situ tuh Maksudnya Abang bisa berani Mempertanggungjawabkan Secara dokumentasi Secara dokumen ya Misalnya kalau tiba-tiba Apa yang keluar disitu Ternyata berseberangan Kita tahu sendiri Ada yang dilaporin kemarin ya Sudah tersangka ya Saya udah tersangka Saya udah tersangka Waktu itu kan Twitter Saudara kita yang satu Itu kan tersangka Karena pencemaran nama baik Karena Membuka Mengatakan bahwa Perusahaan A Ini milik siapa Ini turun ke sini Berhubungan investasi di Papua Nah bisa jadi pertanggungjawab kan gak Yang punya abang gitu Buktinya sampai Berapa tahun ini Tiga tahun ya Tiga Iya Tiga tahun Gak ada yang mempercayakan Ada satu komentar Apa tuh Dari orang yang Paling banyak disebut di film itu Yang bikin film kurang kerjaan Emang iya Gak tahu Cuma gitu doang komentarnya Oh gitu Jadi ya sudah Gak ada masalah ya Itu bentuk pengakuan bahwa Apa yang kami sampaikan ya Ya sedangkan dibantah Kalau ada yang salah ya Sedangkan dibantah Tapi ada tuduhan ya Tidak semua netizen itu kan Sepakat sama abang ya Tentu sama juga Semua netizen suka maling Iya Oh iya Pro kontra disini Kadang dimaki-maki Ada tuduhan yang mengatakan bahwa Ini sengaja disetting Karena Bang Dendy sendiri Disodorkan data-datanya Dan punya backingannya Sendiri gitu Yang memang tidak menginginkan Keduanya ini gitu Kedua gerbong ini Ya saya pikir analis politik Manapun Gak punya Gak punya Apa ya Gak punya Gak punya Rasionya itu Gak punya pembenarannya gitu Gak ada Jadi yang bener adalah Ini justru fase konsolidasi oligarki yang paling bagus Komunibus lo lancar KPK lancar Gak ada Gak ada kekuatan ketiga Kekuatan ketiga lebih kecil daripada kekuatan utamanya Kekuatan ketiganya sekarang bahkan tinggal PKS sama Demokrat Panu udah jadi Menteri Oh iya Panu udah masuk Panu udah masuk Jadi gak ada kekuatan ketiga yang ditemukan gitu Demokrat setuju tiga periode PKS doang nih Gak gugat undang-undang Gak gugat Parlamentary threshold sama Presiden Sial threshold Cuma ngomong doang PKS Jadi apa ya Biologik gak masuk akal Kalau ada kekuatan ketiga yang signifikan gitu Gak ada yang signifikan gitu Jadi justru terkonsolidasi Kedua ini ya Polarisasi memang dua ini ya Betul Ya kayak PWK sama Maling Iya sih Ada kelompok ketiga nanti mau masuk Tapi gak usah disebut orang gila Wah udah nanti kelompok ketiga nih Memang sedikit ya emang Aduh jangan sebut orang gila lagi ya Allah Disumasi lagi saya Tapi Bang Dandi Kalau kita tarik lebih jauh Karena itu fokus pertambangan lah Kita tarik Semua polarisasi itu kan Bang Dandi membuka mata orang-orang ya Bahwa ada dua nih Ada dua gerbong yang sebenarnya satu Tapi seolah-olah dua Iya kan Apakah itu bisa dibilang Bahwa semua polarisasi dari atas Sampai dibawa Sampai ke isu sara Isu agama dan lain sebagainya Itu muaranya ini Di orkestrasi Iya Sulit untuk bilang enggak Kalau lihat gejalanya ya Jadi bahkan Beberapa isu Yang Politik identitas misalnya Ya itu terlihat banget di orkestrasi Gak ada angin gak ada hujan Muncul isu identitas Gak ada angin gak ada hujan Muncul isu identitas Tujuan nya apa Kalau kita belajar di Orde Baru Ada hantu yang selalu diciptakan Namanya komunisme Membuat ketakutan Orang berlindung di Persis Di bawah pohon beringin Teruskan saja sudah Di bawah pohon beringin Stand up sudah menurut Masing-masing Ini berdua Kena aman Saya aman ini Ya jadi apa namanya Tadi ya Ada situasi yang menciptakan bahwa Ada ancaman yang Lebih berbahaya daripada Kami yang oligarki ini Kira-kira gitu Dan itu sama dengan Orde Baru Itu pola yang sama dengan Orde Baru Rumus itu digunakan hampir semua rezim ya Untuk mempertahankan kekuasaannya Dengan menciptakan What so call musuh bersama di luar Sehingga ya Semua berlindung ke saya Hmm Nah kalau Kalau itu tadi Ujung muaranya politis Yang Indonesia berikutnya ini Indonesia apa? Indonesia baru Indonesia baru Cuma naik motor aja Wah Wah Mau naik motornya ribut Di twitter Hampir ada mas Pelecen seksual Macam-macam Perbudakan modern Perbudakan modern Ini perbudakan modern gak nih? Enggak Mereka digaji Oh oke Abang kan enggak mau kasih gaji Oh iya Lebih bisa di saya ya Iya Daripada oligarki Lebih bisa di sabar Setahun multi scale Setahun iya Enggak digaji Enggak digaji Kenapa ini? Lebih jahat dari oligarki Tolong malah sabar diri ya Berarti ini kata godi oli bekas Iya Ngemasuk juga nih oligarki nih Oligarki terpusat gitu ya Individual oligarki gitu Nah Tapi Yang berikut ini Lebih sasar Apa sih bang? Yang pertama sebenernya ini ya Apa Kita ini ingin merekam Apakah orang Indonesia ini Masih punya imajinasi lain Selain Indonesia hari ini Oke Masih punya mimpi Apakah masih punya mimpi lain Selain menghadapi Indonesia hari ini Kira-kira gitu ya Misalnya nih Mat Masuk akal gak Mat Masuk akal gak Kalau suatu saat Indonesia ini Airnya Kualitas air industri Kayak Produksi danun Eh boleh jawab merek ya? Gak apa-apa Gak apa-apa ya? Mineral gitu ya Tapi keluar gratis dari keran-keranmu Berani mimpi Indonesia seperti itu gak? Misalnya Enggak yakin Enggak ya? Kenapa gak berani? Gak yakin Ya Karena maksudnya yang sekarang Tidak seketat itu aja Produksi air yang turun langsung dari mata air Ya ada kemasan-kemasannya gitu Bahkan selamanya akan diperjual belikan dong Ya Pernah gak Mamat Berani bermimpi Indonesia punya universal basic income? Jadi Semua orang mendapatkan pendapatan yang sama Untuk mengamankan kebutuhan dasarnya Baru kalau ingin lebih Dia Ya harus berusaha Berani itu Kalau itu berani Berani mimpi itu Kenapa? Karena udah ada BLT dan Bansos Hahaha Semua dapet sama 300 ribu Iya 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 Dikorupsi pula Dikorupsi pula Jadi Oke jadi kayak gitu gitu ya Jadi Sejauh apa sih keberanian Bermimpi tentang Indonesia yang beda banget Yang baru gitu ya Yang kita Sanggup imajinasikan Karena begini Kalau Elon Musk Tau kan ya? Tau tau Yang selingkuh sama itu kan Siapa? Amber Heard Hahaha Itu Captain Morgan Eh bukan itu Captain Jack Sparrow Iya Jack Sparrow Jadi Elon Musk Dia berani bermimpi Kita akan Memulai koloni di Mars Karena dia tau ada Ada instrumen yang bisa dia kerjakan Misalnya dia membangun SpaceX Kemudian Dia bahkan menggunakan reuse roket Roket yang dulu tinggal dibuang Sama NASA Sama Neil Armstrong Sama Yudi Gagarin Sekarang sama Elon Musk Dibikin reuse Reusable gitu Makanya jangan pakai kelas plastik Supaya bisa dipakai lagi Woi tolong Tim Woi Roket saja pakai reuse Masa kalian Aduh Tolong tolong Sepeda juga ganti mobil Hahaha Ya jadi Dia kemudian Dengan tools yang deket Dia berani bermimpi Oke kita ini bisa nih Apa Bermukim di Mars Sebagai koloni awal Nah kita Jadi mimpi ini menentukan sebenarnya Apa Apa Imajinasi kita dan Apa kita punya optimisme Atau punya tools Nah kalau Mamat tadi gak berani Bermimpi bahwa Kita bisa minum air bersih Dari keran Dengan keran Dengan keran langsung dan gratis Misalnya Atau kadang-kadang bayarlah Tapi dari keran langsung gitu ya Bayar yuran lah Itu artinya parah banget Gitu Dunia Mamat sudah Bantas ya sih Ya sudah parah banget Kita sudah Sudah Hopeless Sudah Ini kayak utopia Gak mungkin gitu Iya kan Jadi kalau kita lihat tadi Elon Musk berani bermimpi seperti itu Kita berani bermimpi air keluar dari keran saja Gak berani Gak berani Itu yang mau kami capture di Expedisi Indonesia Baru Kita mau datang ke seluruh pelosok Merekam mimpi kawan-kawan di Fakfak Di Banda Neira Fakfak datang? Oh iyalah Wajib lah wajib lah Itu jalur pelayaran mainstream Wah Saya tunggu saya jamu Teluknya itu bikin rindu Saya bisa ikut tanpa digajit tapi di bawah Fakfak doang Saya jamu dirumah Oke sih Jadi itu ya Kali ini kami lebih merekam Lebih ke merekam sosiologinya Sosiologi masyarakat Indonesia Mereka ini sudah hopeless Atau sudah pasrah saja gitu ya Karena Ya tadi Apa namanya Bayangkan hampir semua hal kita saja sudah 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 impor gitu ya misalnya ya Sampah plastik saja kita impor gitu ya Jadi mulai tangan utama kita impor Garam juga kita impor gitu Jadi Bermimpi sebaliknya Karena itu jadi kayak Orang takut Ah udah lah daripada kita kecewa Nggak usah mimpi deh Itu artinya Kita sudah Agak serius banget Dalam level bahaya ya Karena bermimpi aja Mimpi aja nggak berani Dasar itu aja tidak berani Exactly Itu yang mau kami rekam Iya sih Tapi kalau ada yang berani Bermimpi juga Kadang-kadang Berbahaya sih Apa itu Baru mimpi gitu Baru mimpi punya ideologi apa Baru mimpi nih Belum disebut Betul Betul Edit Jangan Edit dong Ya Baru mimpi kan bukan kriminal dong Persis Jadi Seitu ya Jadi kita emang terbiasa merepresi orang Sejak ada di pikiran Jadi pikirannya sudah direpresi Jadi nggak mungkin ada kreativitas Misalnya kalau orang punya mimpi tiba-tiba Indonesia menjadi negara federal kembali Nggak apa-apa ya Romo Mangun sudah mimpi itu tahun 94 Farihamja juga mimpi tapi diam-diam dia Nggak berani Nggak berani bicara Itu namanya mimpi basah Iya Tolong ya Pak Fahri ya Tolong klarifikasi mimpi anda Amin Rais misalnya Waktu masih keren lah Oh sekarang nggak ya Pak Sekarang nggak Jangan di edit ya bagian itu ya Sekarang udah nggak gitu Tahun 99 Dia ngomong federalisme Di Masjid Raya Baitu Rahman Banda Aceh Di Sidang Umum Rakyat Dia sebelum itu dia datang dan punya gagasan untuk federalisme gitu Jadi Itu hal-hal yang justru Membikin negara dinamis gitu ya Nggak Nggak stuck gitu Dan begitu stuck udah dalam hal Dalam segala hal kita takut berkreasi Tapi kalau dengan mimpi-mimpi itu dibiarkan sebrutal mungkin gitu maksudnya Orang bebas bermimpi apa Akan terjadi chaos nggak sih maksudnya? Nggak dong Ukurannya kan tinggal siapa yang lebar batu duluan Kayak cek ombok duluan? Nggak Kayak pilpres Bukan Apakah gagasan itu diwujudkan dengan kekerasan? Oke Jadi itu rule of gamenya Aturan mainnya begitu Bahwa kalau selama ini hanya sebatas diskusi Hanya sebatas cita-cita Betul Itu tidak menjadi masalah Betul Bahkan gagasan NKRI Harga Mati Kalau digunakan cara-cara kekerasan Ya tidak bisa juga Betul Persis Tidak bisa juga Sekarang-kadang dimaafkan yang itu tuh Iya karena dianggap normal Karena dianggap normal tadi tuh Heroic Heroic Iya Dianggap ini heroic Kalau yang gitu jangkatnya samaan Kalau podcast Harga Mati? Podcast Harga Mati Udah Udah nggak jalan tuh Dua orang itu Satu meninggal Ya satu udah Emang udah nggak ini Nggak sinkron kita Berarti kan Beda ideologi kita Berarti itu yang mau di capture dari seluruh pelosok Indonesia Mimpi soal pendidikan Apa mimpimu soal pendidikan sih? Apa mimpimu soal sungai sih? Apa mimpimu soal punya rumah sih? Akan ada hubungan dengan politis nggak? Hal-hal itu Karena seorang Dady Laksono Terlepas dari Mimpi-mimpi yang politis Kayaknya nggak mungkin deh Ini harus jawab atau boleh no comment? Bisa jawab tapi edit Akan politis nggak sih? Orang udah mengembarkan bahwa seorang Dady Laksono bikin apa aja Tujuannya sederhana Polanya sederhana Tapi ini politis gitu Emang stand up comedy nggak? Politis Politis Karena kan kita memperjuangkan apa yang kita pikirkan gitu Betul Jadi semua tadi itu ya Air bersih keluar dari kran Langsung bisa diminum Semua orang nggak perlu nunggu umur 50 Sudah bisa mulai nyicil rumah misalnya Anak-anak milenial sekarang kan Terancam nggak bisa punya rumah Di pusat-pusat kota Jadi imajinasinya soal punya rumah itu Sudah mulai ditinggalkan Sehingga tabungannya dipakai untuk pelesiran Untuk wisata Sebenarnya ini juga ada gejala di Eropa gitu ya Jadi dia sudah tahu Hopeless nih Kita nabung nggak akan juga kebeli rumah Jadi mending buat jalan-jalan Mau masih muda Kira-kira gitu Bedanya di Eropa Mereka melindungi undang-undang para pengontrak Dilindungi dengan baik gitu Jadi kalau ngontrak 30 tahun Lu nggak bisa diusir gitu Selama 30 tahun Oleh yang punya rumah itu Negara melindungi mereka Di Indonesia Sudahlah nggak bisa beli tanah Nggak bisa beli rumah Ngontrak masalah Ngontrak juga Kapan aja bisa diusir Iya Jadi Bukan yang punya rumah yang usir Lingkungan yang usir Yang bukan punya apa-apa di situ Jadi Apa namanya Semua tadi itu ya Itu terkait dengan kebijakan publik lah Nggak mungkin nggak Nggak mungkin nggak kita tidak Ngomongin air Nggak mungkin kita nggak ngomong policy Oke Gimana Gimana tata ruang Gimana daerah resapan air dilindungi Kan nggak mungkin Kita ngomongin tentang Tanah Anak muda bisa nggak beli rumah Di umur 25 tahun gitu Mulai beli rumah Itu kan nggak mungkin nggak kita bicara soal Land bank Soal HGU yang didominasi ratusan ribu hektare Oleh satu dua orang Tentang satu persen orang yang bisa menguasai 99 persen orang Iya Mayuntas aset Bang Mohon maaf ini ada kereta lewat Iya Karena ini kita syuting dekat stasiun Jatinegara bang Iya Negara Oh di Gergi Bukan Hei sama Abis ini Sama Sudah menggabung-gabung sesuka nih Bintang tamu begini Disimpan ya bang Mantap Negara yang investasinya untuk rakyat Plot twist Plot twist banget Plot twist Mantap Mantap Aman ya Aman 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 Yang investasi ke luar negeri apa Menarik investasi buat rakyat Luar biasa ya Silahkan Tunggu kereta berikut Jangan yang ini Ini VIP ini Kereta bisnis nih Gimana bang Yang tadi Apa kebijakan publik itu seberapa berpengaruh kepada Kepada hal-hal itu Apakah agraria juga Kebijakan orang beli rumah juga Kayaknya terlalu jauh deh Enggak lah Coba bayangin Minyak goreng ada harga eceran tertinggi gak? Ada Ada kan? HIT kan? Bensin ada harga tertinggi Oh ada Iya Dilindungi kan? Ditetapkan langsung gitu Tanah? Tidak ada Gila ya Barang yang paling vital Yang gak ada gantinya Bensin masih ada gantinya lah Energi surya kah Apa gitu ya Minyak goreng masih ada gantinya lah Minyak kelapa Goreng dengan pasir Tanah? Tidak ada ya Ada harga tertingginya gak? Tidak ada Dipatok gak supaya dia tidak lepas Menjadi liar dan dikendalikan pasar Tidak ada Itu yang bikin kamu gak punya tanah 1000 hektare? Iya sih Bunyinya 3000 kan? Enggak Oh enggak Berapa? Berapa? Kali berapa doang ya? Untuk hari tua ya? Kuburan Dua kali satu Dua kali satu Untuk pulang Nanam-nanam apa gitu Nanam daun lima Oh enggak ya Naun lima? Daun bungkus? Oh enggak Lima apa? Thailand sudah legal Apa tuh? Thailand sudah legal Ini apa nih? Daun lima jari Oh enggak Marijuana Iya Sorry Enggak enggak saya Silahkan disadap lagi apa ini? Tapi Bang Dady Kalau tadi dibilang tanah Tanah kemudian Kok bisa tanah ini sebegitu vitalnya Untuk orang hidup Kemudian untuk orang Mempunyai kebutuhan premier ya? Kan dari tanah semua nih Bangun rumah di tanah Sayur-sayuran Apa semua Ini kebutuhan premier itu Apakah ini yang menyebabkan Di pelosok-pelosok itu Terjadi masalah ini? Karena tidak ada harga tanah yang ditetapkan Misalnya Jogja dengan bandaranya Oh Itu kan menjadi masalah dengan masyarakat Oh Soal Sultan Gron Waduh bahaya hati-hati kamu Jangan ngomong Sultan Gron Kalau kemarin soal bandara saya sudah protes langsung ke Ibu Ratu Ibu Di depan Ibu Ratu Ya saya tidak tahu abis ini di cekalat Karena saya bukan KTP Jogja Oke terus? Nah itu terus kemudian wadas Karena ada harga yang ditetapkan oleh masyarakat Tetapi menurut versi pemerintah atau versi perusahaan tidak sebegitu besarnya gitu Karena ini menjadi liar kan Maksudnya tidak ada harga pasti Apakah ini yang menyebabkan? Itu hal lain ya Jadi yang saya maksud tadi adalah Tanah yang barang primer yang tidak ada penggantinya ini Itu Menjadi benar-benar sekarang sudah menjadi barang privat ya Dilepas Dilepas tanpa ada ukuran gitu ya Sehingga Hanya yang berkuasa banget yang bisa menguasai tanah Nah makanya gak heran kalau tadi profilnya adalah 1% orang bisa menguasai sampai Lebih dari 50% aset tanah nasional gitu Entah lewat HGU Entah lewat Bank tanah atau land bank gitu ya Macem-macem gitu Sementara ada orang-orang Yang bahkan ya ngontrak seumur hidupnya Jadi distribusinya jelas jadi persoalan nih Karena ini barang kan Apa bunyi pasal tiga tiga undang-undang kita? Air, tanah Bumi, air, tanah Dan udara ya? Enggak ya? Avatar dong kalau Udah Enggak ya? Bumi, air, dan tanah Dikuasai oleh negara Dikuasai oleh negara Dikuasai oleh negara Dikuasai oleh negara Untuk kemaslahatan masyarakat Jadi Apa namanya? Itu aja sudah bermasalah banget undang-undang kita Konstitusi kita itu kayak Kita kayak bangsa yang gagap dengan konstitusinya sendiri gitu ya Itu belum lagi ngomong bunyi konstitusi yang Kemerintahan segala bangsa ya Iya Baru soal bumi, air dan kayaan alam aja sudah Itu panjang lagi tuh Wah Apa artinya itu? Berarti semua bangsa Semua ras punya hak untuk berdeka Artinya? Aduh bang Jangan pancing Saya disini sudah di fitnah Pemasuk senjata saya bakat Tingkatan fitnanya sudah segitu Jadi selesai harus itu Jadi sehingga kemudian ketika Ketika atas nama kepentingan umum Tanah-tanah yang sudah dikelola rakyat ini diambil oper untuk proyek apapun gitu ya IKN misalnya IKN Tol Kereta cepat Apapun gitu Bandara dan segala macem Bendungan Ya Wajar kalau orang resisten banget ya Karena Substitusinya apa lagi gitu Sudahlah Mungkin ganti ruginya gak akan bisa beli buat tanah lain Nah itu dia Yang mungkin sama produktifnya Yang mungkin Unsur haranya Atau solum tanahnya Sama suburnya Belum tentu gitu Dan lagi-lagi orang juga punya ikatan sosiologis pada tanah sebenarnya Tanah itu bukan soal faktor produksi saja gitu Bukan soal aset gitu Tapi mungkin bagi negara dan bagi perusahaan tanah itu ya Gak ada hubungan apa-apa Gak ada emosi orang dengan tanah kan Kalau kamu punya 100 ribu hektare misalnya Atau HGU Gak akan punya emosi dengan tanah Tapi kalau justru orang punya Satu petak Dua petak Ada tanaman Durian yang waktu kecil Bapak yang tanam Janda bolong Iya janda bolong Iya kan Iya iya kan Mahal kan Itu Bayangin ikatan emosionalnya gitu Sehingga kadang-kadang Bahkan dibeli dengan jumlah berapapun Ini bukan soal nominal Ini soal sosiologi Psikologi juga ya Persis Dan itu di depan Di mata pembangunan itu dinihilkan Soalnya kalau sudah di sekian nominal Ya kalau gak mau pindah Berarti lu yang bermasalah Maka urusannya dengan polisi atau tentara Atau bulldozer misalnya Itu tidak ada ketetapan secara pasti bang Misalnya kalau orang tidak mau pindah Dia punya hak Karena di seksi killer saya lihat Ada orang yang tidak mau melepaskan Dia masih bisa tinggal disitu Tetapi ada tembok-tembok yang menghalangi dia Bahwa dia sebat menggara disitu Iya tapi kita punya undang-undang pengadaan tanah Untuk kepentingan umum Yang tadi Kalau lu gak mau pindah Uangnya ditipin ke pengadilan Lu tetap akan digusur Oleh negara? Kayak Keluan Progo Iya Dengan atas nama kepentingan umum Padahal setelah jadi Perusahaannya itu bisa dijual Bisa dijual ke orang lain Bisa dijual ke swasta bahkan Ketajati Pengelolaannya Ke swasta Asing bahkan Keluan Progo juga ditawarkan ke swasta Asing Ruas-ruas tol sepanjang Jawa Juga kepemilikannya juga Swasta Asing Jadi Ketika musir rakyatnya pakai undang-undang kepentingan umum Setelah jadi barang itu Dilepas ke swasta Akan kesana berarti ya Wah seru sekali sih Wah siapa yang bilang situ Saya kan cuma cerita pertanyaan tadi Oh iya Oh iya Motoran Berarti tanyaannya 2024 Bulan Oktober? Mereka Mendekati film bersama lagi Hari tenang Hari tenang Tidak boleh ada Nah masuk nih Gak lah Tapi Gak tau Makanya susah melepaskan bang Danti laksododari Emang orangnya bodo amat sama pemerintahan gitu Tapi Dia masuk untuk serang pemerintahan di hari-hari penting pemerintahan gitu Tapi bang dari beberapa tweet abang Dari beberapa narasi yang abang bangun gitu kan Abang menomorsatukan masyarakat dan lingkungan yang ada Ya Saya mau minta klarifikasi itu Benar atau Atau bagaimana? Ya Enggak ya sebenarnya dalam konteks itu proporsional saja ya Kami kan sebenarnya pekerjaannya hanya merekam Oke Ya hanya merekam Dan kami memang memilih pihak yang kami rekam kira-kira gitu ya Nah iya makanya ada subjektifitasnya dong Persis Ya tadi jadi kalau dalam 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 doktrin jurnalisme itu Ada posisi yang Voicing the voiceless Gitu ya Jadi Kasih suara ke mereka yang gak bisa bersuara Kenapa? Karena begini Contoh Tahun 2015 saya bikin film Samin versus Semen Pak Ganjar marah itu dengan film itu Nah Itu tentang kendeng ya? Iya tentang kendeng Jadi Kami Kami ambil statement di film itu Bahwa dari semua stakeholder dalam isu Semen di kendeng Kami memilih perspektifnya petani Dan penganut Sedulur sikap Penganut pengikut Samin Karena bagi kami adalah Stakeholder yang lain itu punya kesempatan menyuarakan diri Pabrik Semen Bisa ngundang wartawan untuk bikin press tour Iya Dia bisa pasang iklan Bisa bayar komika Eh Bayar bisa komika Bisa bayar komika Bisa bayar komika Gitu gak ya? Nah terus Bisa Bisa Enggak saya bersama kendeng waktu itu Oh iya Hanya saya salah menjunjuk Iya Saya aksi di UIN tuh sama petani kendeng juga Iya Hormat Naka Tolong banyak kancar ya Anak saya tidak Wah Dia bisa mempengaruhi opini publik Dia bisa memobilisasi baster Untuk mendukung gagasan kenapa pabrik Semen perlu ada Karena dia punya Punya Karena saya ikut waktu itu Saya ikut kendeng itu Nah Sementara petani ini Gak dalam posisi yang Mampu menyuarakan versi dia Jadi aneh saja ketika kayak dokumenter kayak Saksi Sabin Semen atau Saksi Killers Dianggap gak cover both side Yang gak cover both side adalah existing semua tontonan selama ini Iya Jadi Lagipula film juga tidak harus cover both side Oke Berarti abang memilih berpihak kepada yang seperti ini yang tidak punya sesuatu untuk bisa membuat suaranya dengar gitu Kira-kira begitu Oke Karena bagi saya jauh lebih menantang ya Tapi itu sikap pribadi juga gak? Ya kata-kata itu bukan ideologi atau kata-kata itu bukan idealisme dari sisi kreatif saja Menurutmu menantang gak? Kalau kita bikin trending sesuatu yang gak punya potensi trending Menantang Tapi Kalau cuma nunggangin gelombang trending topic ini hype Menantang tapi kan dari pihak sebagai manusia Itu kan tadi idealisme jurnalisme abang ya Ya itu kata-kata itu diketampikan ya Oke diketampikan Oke Ini menantang gitu Benantang betul bisa gak misalnya kayak kami misalnya Bisa gak bikin film topik politik Tapi views juga gede Misalnya ya Dan dengan energi tadi ya Atau eksperimen kami di film Kinipan misalnya Bisa gak bikin film 2,5 jam Yang menghubungkan variable-variable gede Kayak pandemi, zoonosis, omnibus law, food estate jadi satu film Tapi yang nonton juga bisa hampir 4 juta Jadi itu kan challenging dibanding Bisa gak bikin konten yang memang lagi trending tapi gede Ya gak menantang dong buat orang kreatif Jadi tanpa ngomong ideologi misalnya ya Mungkin dianggap muluk-muluk Tanpa ngomong idealisme Kita ngomong dari sisi kreatif aja Bisa gak lu bikin film tentang KPK Yang kami bikin di Endgame misalnya Isinya gak ada gambarnya Isinya cuma testimoni tapi 16 orang Dan kemudian lu jet jadi film Dan kemudian yang nonton 4 juta lebih Itu kan dari sisi Gak usah ngomong keperbiakan saya pada anti korupsi Gak usah dulu deh Ya ya Treatment aja ngomong dari sisi treatment Bisa gak lu bikin treatment konten seperti ini Dan kemudian Kreativitas ya berarti ya Jadi kalau itu dikombinasikan Baru tadi faktor tadi Tapi kalau enggak pun gitu ya Sebagai pelaku juga di industri kreatif Emang cuma lu doang yang industri kreatif Enggak apa Saya gak ada klaim begitu loh Dituduh saja disini Saya pikir mengundang Bang Nandi saya aman Ternyata sama saja dengan netizen ya Sebelum gua dibully Pertahanan terbaik menurut Sunsu adalah menyerang duluan Saya lagi fokus Terpesona nih Lagi kagum dengan penjelasan Diserah Ya jadi Apa namanya Itu satu faktor Tapi memang Kemudian faktor ini juga masuk Faktor tadi bahwa Ya kita perlu ada yang Voicing the voiceless Gak semua orang harus Hidup dalam Orkestra yang sama Oke Tapi mustahil dong Bang Kalau Kalau kita bilang sama sekali Dari pihak Sebaliknya Tidak ada yang menarik abang Atau tidak ada yang mengajak Untuk membuat narasi sebaliknya Mustahil dong Saya pikir Seorang Nandi Loksodo Dengan Nandi Lirits Cukup membahayakan Dari pihak sebelahnya Saya gak tahu ya Tapi mungkin Yang ke saya Relatif Hampir Hampir gak ada Tapi kan tadi Anda bisa membentengi diri Anda Dengan bikin Rekam jejak misalnya Mamat Bisa gak kita ajak ke utara Anda sedangnya main di selatan Ya Itu aja sudah Psikological barriers kan Oke Jadi orang sudah Sudah menghitung gitu Gak Gak useless lah Atau buang-buang waktu lah gitu Atau bisa jadi mereka Mereka ajak Abang tiba-tiba Bikin treat di twitter ya Speak up gitu Kan takut juga kan Dari pihak sini kan Karena rekam jejak kan Apa Kayaknya agak Gak bisa nih Untuk di Ini ya begini Orang mau approach itu kan Dia lihat pintu masuk ya Selama pintu masuk Gak pernah kita Kasih sinyal untuk dibuka Ya Gak perlu dicoba juga Tapi kalau kita sering kirim-kirim sinyal Ya kan Buka-buka dikit pintu gitu Mungkin orang akan masuk Iya Tapi Ini kayak jalan di kuburan Bener sih Bener sih Bener sih Tipis-tipis lah Buka sinyal gitu Pasti Itu pasti masuk Iya pasti ada pesannya masuk ya kan Persis Tapi kalau kita sama sekali gak pernah kirim sinyal Ditutup sama sekali Mau di pesawat gak Gak akan ada pesannya masuk Persis Gokil katanya Gokil katanya Tau bener gak sih gue ngomongin Bener nih Bener nih Saya dapat ini satu Insight baru nih Tapi Bakunya Kenapa fokusnya lingkungan sih? Enggak Sebenernya kami kan Dari dulu juga Basicnya lebih ke human rights issue Saya bayangkan gitu Seorang dan di Laksono Tiba-tiba bikin Ini tentang perkantoran gitu Misalnya kayak PNS Atau tentang Permasalahan yang ada Undang-undang yang ada Ini memberatkan PNS Atau apa Yang lebih Formil Banyak kami bikin Kerja Prakerja dikerjai Oh iya Oh iya Itu staffsus Staffsus Oh iya Ya gitu Saya ada baju ya Kestrum listrik negara Oh iya Tentep LN ya Dilerang sakit BPJS Banyak Banyak Jadi yang mungkin Lingkungan itu Bisa lebih mudah diingat ya Karena mungkin secara visual Lebih kuat ya Tapi kalau tentang pro kontra Masyarakat adult Dengan pembangunan misalnya Abang Misalnya kan Itu paling banyak disitu Iya iya makanya itu kan Itu kan sangat-sangat Iya itu yang maksud saya Masuk ke lingkungan juga kan Sebagiannya kita memperhatikan manusianya Tetapi sebagiannya lagi Sayang nih lingkungan Kayak Kayak ketika saya ke Tempagapura gitu Ada Ada sisi Iya di atas Ikut grassberg Ikut playstore Ikut Iya 17 Agustus Disuruh putar-putar Macara juga Mas bendera Saya mau turun ke ini bang Di underground kan Saya nggak mau ikut Oke Terus tiba-tiba ada salah satu orang War tahun gini Mat kan disini kan General-general Setiap-tiba dia bilang Mat ikutlah Biar nggak ada kayak Biar tetap Indonesia gitu Hah maksudnya Ya biar nggak OPM lagi kamu Anjir Akhirnya pakai itu Safety apa semua ikut saya turun Dari Langsung pada semua pada balik Lihat saya Jadi Labeling OPM sangat Berbahak Dipakai banget ya Labeling OPM disini Bercanda-bercanda Ini di depan channel-channelnya Gimana Pak Nah itu kayak Ada perasaan yang gimana Ketika ada di atas Melihat lingkungan yang Ya walaupun ya direbuisasi ya Istilahnya ya Tapi kan ada Tapi kan awalnya Gunung Namenggawi nggak begitu ya Iya nggak Enggak Walaupun ditanam ulang atau apa Tidak akan begitu lagi ya Tidak akan sama ya Karena udah 1,3 kg ke bawah Akarnya udah hilang dong Betul Nah tapi itu Baksanya antara masyarakat adat dan pembangunan Orang itu banyak Banyak narasinya begini ya Misalnya Sexy Killers ya Saya ambil Banyak narasi Film lain ke? Misalnya ya Karena lebih deket ke abang Eh sudah saya ambil Pengabdi Setan misalnya Gak mungkin dong Pak Misalnya Misalnya Atau Atau Semen Semen gitu ya Ada narasinya begini Lah gimana Caranya Untuk membangun Tanpa Tanpa untuk melakukan hal ini gitu Ini loh Mantap Itu gimana gitu Kan banyak narasinya gitu Gimana kita mau menggunakan listrik dengan nyaman Tapi kalau kita Harus tetap membiarkan batu bara ini ada di dalam perut bumi misalnya Iya Gimana dong? Jadi ada ungkapan lama ya Yang membunuh itu bukan racunnya Tapi dosisnya Iya gak? Coba itu Ingat baik-baik itu Jadi sebenarnya gak ada konsep racun itu Bang kita ketabang saya bikin baju ya Nanti saya kirim satu kawan Copyright ya Oh bisa tuh Jadi Dosis ya Apa yang membuat listrik kita hanya dipenuhi oleh satu sumber Itu pasti akan menghancurkan Makanya kemudian ada konsep energi mix Semua tuh di mix sebenernya Jangan digantungkan pada satu komunitas yang seksi Tapi membunuh Oh oke Jadi kalau lu curahkan Beban pada satu komunitas Untuk memenuhi kebutuhan Sebanyak mungkin orang Bahkan global Yang terjadi adalah kehancuran Karena itu dosis Contoh Dimulainya perbudakan kan karena Spanyol di Amerika Latin Butuh tenaga kerja untuk Tebu Di Kuba misalnya Sehingga kemudian Budak diperdagangkan Kenapa butuh segede itu? Karena Kebutuhan Pemanis di minuman Dibebankan ke satu komunitas yang cepat bikin kaya Namanya gula Apakah kalau gak ada gula Eropa mati? Emang dia gak punya pemanis sebelumnya? Stevia gitu Apa kayak Ya kan? Ada bahan-bahan pemanis lain Bunga sepatu aja kita sesep manis Madu aja manis Buah susu tuh Iya ini tiba-tiba Kenapa dibebankan ke satu komunitas namanya gula Sehingga lu bikin kolonialisme gara-gara itu Perbudakan gara-gara itu Sejarah geopolitik orang berubah gara-gara itu Ada orang Jawa di Suriname Ada orang Afrika di Kuba Di Amerika Latin Hanya gara-gara satu komunitas Minyak Sawit Karena dibebani Sawit ini dibebani mengisi semua minyak nabat di dunia Termasuk untuk biofuel dan segala macem Ya habislah Brazil dan Indonesia Hutan-hutannya habis ya? Iya karena padahal masih ada minyak bunga matahari Jelanta 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 bekas minyak apa? Bekas ikan asin kah? Terus ada minyak kedele Gitu ya Jadi Ketika Diversity-nya gak dijaga Hanya Mengejar kekayaan dari satu komunitas yang memang murah Gampang Sebenernya kan gak murah Batu bara sawit Murah dari mana? Kalau ongkos lingkungannya dihitung Banjirnya dihitung Kebakaran asapnya dihitung Anak yang mati di lubang tambang dihitung Jangan-jangan lebih mahal dari energi matahari Tapi itu diabaikan Diabaikan Ilmu ekonomi gak nyampe ke situ Makanya oleh Sumaker Dibilang Kalau ekonom lu belajar meta ekonomi juga dong Jangan cuma ekonomi kuantifikasi Jadi Kita ini kayak disihir aja udah Ini kan energi yang paling murah Ya iyalah Kabut asap gak lu hitung Petani-petani di Kalimantan yang Tanamannya habis Karena kabut asap Digali terus karena murah Jadi Gak ada kontradiktif dalam kehidupan kita Yang kalau kita gak beginiin alam Kita mati Gak ada Banda Nera Sejarahnya ya Selain main ke Banda Nera ya Oh iya Naik apa tadi? Naik kapal Kapal Pangerango Lewat pintu kapal itu Masuk ke gunung api sebelah kanan ya Itu Dulu kan Sejarah Kolonialismenya adalah karena rempah Iya Dibantai Persis Peristiwa Parigirante Parigirante Pertanyaannya lah apakah Eropa mati Kalau gak makan cengkehnya Banda Nera Enggak juga Iya Itu dari warna jaman Neandertal Juga sudah ada manusia disitu Kayaknya baik-baik aja Walaupun gak makan rempah Gak makan cengkeh Gak makan pala Tapi Karena Kapitalisme global Komodifikasi pada satu Jenis rempah Yang dianggap eksotis Yang dianggap murah Dan bisa mendatang kekayaan Lalu jalur sutra Jalur sutra laut Dan segala macem Akhirnya Eksploitasnya gila-gila Berarti dosisnya ini Eksploitasnya ini Racunnya adalah di dosis Artinya solusinya adalah Kita harus mix aja Diversifikasi Tapi kalau ilmunya gak nyampe juga Misalnya kalau Ipteknya menyatakan bahwa Hanya bisa ini Di sementara nih kita nih Itu yang kami bicarakan di seksi kilas kan Karena Karena lu semua pengambil kebijakan Ini adalah pengusaha batubara Kalian tidak mau mendesain kebijakan Baru Yang mendiverse ini Sama kayak Listrik Gak mungkin kita serahkan penemuannya kepada pedagang lilin Pedagang lilin gak akan mau bikin listrik Karena itu mengancam bisnis mereka Oke Sejarah media online di Indonesia Bukan lahir dari koran-koran besar Tapi dari dot.com Solusinya anda-anda yang bisnis batubara Tolong bisnis air Sekarang Iya kan biar kincir Iya Iya Diversifikasi Tapi nanti ada giliran mati lampu Tapi saatnya jadi jatuh Giliran mati lampu nanti Siap Sumpah Fak-fak soalnya itu Yang air Yang turbin Jadi kalau iri-iri sudah punya Kepada kelurahan ini Akan segera mati lampu Mati Giliran lagi Harusnya kan Harus diverse gitu kan Iya Kalau punya kincir Mungkin dilengkapi dengan energi surya nya Energi surya Iya Ada energi surya dilengkapi dengan energi gelombang Iya Ini dari bupati pertama sampai sekarang Mereka energi air saja Sudah tahu ada musim kemarau gitu ya Betul Nah Misalnya tetap ada Ada PLTD Ada solar gitu ya Untuk jaga-jaga Kementerian darurat Tetap ada semua Disiapkan gitu Jangan Taruh telur di satu keranjang yang Yang sama Yang sama Begitu Jadi untuk jawaban itu sebenarnya Tidak Maksudnya bang Nandi dan kawan-kawan tidak mempermasalahkan penggunaannya Tapi dosisnya Sama Apakah sawit jahat? Enggak 16 juta hektare yang jahat Kalau tomat 16 juta hektare juga sama Dampaknya juga sama Bang yang tadi bikin aja Sawit tidak jahat Yang jahat 16 juta hektare Ya kan Sama juga tanaman Sama kayak janda bolong tadi Sama kayak tanaman Apapun gitu Sama kayak anggrek Jadi tanaman Apa dosanya setanaman? Iya Mas tidak jahat ya? Yang jahat? Iya kan Iya kan Lagi-lagi dosis kan Iya dosis Yang memainkan satu bisnis berulang-ulang gitu Dia tidak memakirkan Dia akan Apa namanya Akan pembaharuan gitu Pasti itu Sejarah perusahaan ya? Itu nature-nya bisnis That's why ada negara yang harus ngatur ekonomi politiknya kan Rekan-nya bisnis ini akan Misalnya dulu sebelum ditemukan minyak bumi Di Pennsylvania Orang masih pakai sperma seti Masih pakai minyak paus Untuk melumasi mobil Bahkan sampai tahun 70-an Amerika masih pakai pelumasnya minyak paus Satu jenis mobil di Amerika masih pakai pelumas minyak paus Sampai 70-an bahkan Jadi Para pemegang saham pemburu paus di masa itu Kalau nonton Apa itu? Filmnya Si Thor itu kenapa? Kenapa? Ada itu In the Heart of the Sea ya? Cuman nonton Itu versi filmnya dari Moby Dick Nah itu Kelihatan banget bahwa Enggak akan ada inovasi dari Para pengusaha minyak paus Inovasi akan lahir dari Dari tempat lain Disitulah negara butuh riset Lembaga riset seperti BRIN BRIN Riset dan inovasi nasional Yang diarahkan oleh ketua partai yang sudah hampir 30 tahun Enggak diganti-ganti Iya Saya juga agak Agak ketukar tuh BRIN sama BIP Ya jadi bayangin kita Dengar kata inovasi Tapi diarahkan oleh Politikus yang Di partainya aja Dia nggak demokratis Satu kesimpulan bangsa Kenapa sih nggak mau ngebalesin barusan soal partai politik? Enggak apa-apa? Takut? Enggak Kalau beliau nggak ada Kita bisa apa lagi nanti bangsa ini? Oh iya man, kalau ada nggak ada terus pie Iya Padahal itu saya tahu satir tuh Dia mau singgung siapa saya tahu Sangat satir sekali itu Kata-kata itu kata-kata emas dari beliau sebenarnya Ya Allah Gitu aja bu Nggak usah diputar-putar gitu ya Nanti orang malah hina ibu Padahal maksud ibu benar Benarkah? Maksudnya benar Oh benar-benar Iya, kalau nggak ada tuh Wah Resuffle nggak dua doang tuh Makin kacau tuh Tiga priori jadi tuh Kalau beliau nggak ada tuh Bener kan? Yang penting maling tiga season kan? 2024 kah? Tiga season kah? Makanya setuju pemilu ditunda Biar maling tunda Tapi Pak Nadi satu kesimpulannya adalah Bahwa negara kalah dengan bisnis Sudah pasti apalagi sekarang Semua pengambil kebijakannya Punya irisan dengan kepemilikan bisnis Ya kan? Di parlemen itu hampir 50% Anggota parlemen adalah Pebisnis Di kabinet Menteri-menteri yang pegang posisi koordinator Pebisnis semua Ya Posisi-posisi kunci Dipegang pebisnis semua Jadi Face of interest itu Atau konflik kepentingan itu Sudah nggak dianggap Apa ya Sudah nggak dianggap problem gitu ya Sudah kayak New normal gitu Sudah dianggap Ya wajarlah gitu Nggak ada sesuatu yang salah Kita bahkan tidak Tidak lagi mau bertanya soal itu Kita bahkan tidak lagi berani Mempertanyakan Apakah ini salah apa benar Tadi ya Kita sudah berhenti bermimpi Boom Oh yang tadi Itu tujuannya ya Dari Dari Satu premis sederhana itu Mari bergabung nanti motoran kita Tidak kuat bang Bang Saya ikut bang Saya tidak kuat dan tidak hobi Bawa motor Oke Saya baru bisa bawa motor kuliah Wajar kalau saya tidak hobi Di pampung saya nggak mau Saya paham Paham konturnya Oh iya Sehingga takut Cuma segot sekali udah Selesai Udah nggak mau bawa Mau botong lagi gitu Ini Saya mau tanya ini Tapi agak keragu-ragu Abang mau jawab dengan ideal Atau abang mau jawab Abang mau sampai kapan Mengkritisi lewat Lewat Kaida-kaida jurnalistik seperti ini Dan Apakah abang Tidak takut sama diri sendiri Takut sama diri sendiri Iya Maksudnya takut sama diri sendiri itu Saya kadang-kadang punya ketakutan ya bang Bagaimana kalau saya lepas kendali Saya lepas kendali atau Saya punya satu pemikiran yang sebaliknya Yang berbeda dengan saya sekarang gitu Kayak misalnya lah Panji tiba-tiba dukung hadiskan orang terang gitu Bagi saya sederhana Itu ukurannya yang penting independen nggak Sikap orang bisa berubah Karl Marx muda dengan Karl Marx tua Berbeda Soekarno muda dengan Soekarno tua Berbeda gitu ya Cokro Aminoto muda dengan Cokro Aminoto Nature manusia lah ya Tapi pertanyaannya adalah Perubahan sikap itu didrive oleh apa? Oleh pengetahuan yang berubah Pengetahuan yang makin bertambah Kebijakan yang makin bertambah Kontemplasi yang berbeda Input dari ekosistem atau lingkungan yang berbeda Dinamika zaman yang berbeda Atau Transaksi yang berbeda Sesederhana itu aja Kalau kita kategori yang pertama Wajar nggak ada masalah Itu dinamika Dinamika dalam diri sendiri ya? Makanya ukurannya di independensi kan sebenarnya Berarti aku mau sampai kapan? Aku bisa berbiak tapi yang penting Tadi misalnya tetap independen Aku bisa memihak si A si B Tapi ini posisi itu Termasuk pada pendukung Jokowi atau Prabowo atau siapapun sekalipun Berpihak, partisan, nggak ada masalah Yang penting dasarnya kesadaran Bukan transaksional Bukan transaksi Sesederhana itu aja gitu Jadi, kalau kita mau berpikir Relax kayak gitu Kita nggak perlu ribut Termasuk soal agama, ideologi Mau komunis, mau ideologi M M itu apa? Merdeka Merdeka Ya Indonesia kan Indonesia Dari Sabang sampai Meroke Bukan Cenate Menurut abang? Menurut abang wajar nggak sampai mana nih? Kok sampai sorong sah? Sorong mengaku sampai sorong Iya, kalau sampai sorong Fak-fak ikut nih di layer Jadi, apapun gagasannya sepanjang itu tadi ya Didrive oleh sadaran, pilihan, politik Kita harus menghormati perbedaan itu Dan kalau tadi itu ketakutan dari diri sendiri ya Kalau dari luar misalnya Tadi kalau teh benar-benar saya taruh sesuatu Atau tiba-tiba di perjalanan ada sesuatu yang terjadi Masa iya nggak ada ketakutan itu sebagai seorang manusia? Iya Karena abang melawan arus terus nih Sosial melawan arus? Ya kan arusnya dikuasai bisnis Ya abang melawan bisnis-bisnis ini dong? Melawan arus dong? Iya, nggak bisa kita kontrol semua hal ya Makanya sepanjang kita Tidak punya face rate of interest gitu ya Nggak punya konflik kepentingan Nggak punya kepentingan atas lubung gitu ya Konflik of interest dan face rate of interest Mudah-mudahan sih itu bisa menjadi mitigasi Ya bisa menjadi mitigasi Ya kayak cerita banyak orang yang Akan dicelakai tapi kemudian yang mencelakai bahkan mengaku Oh iya Itu karena integritas yang dibangun Orang yang mau dicelakai Yang mau dicelakai bahkan bersimpati Walaupun dia diperintah Walaupun dia Jadi sebenernya dijaga aja konsistensi itu sih Karena nggak ada cara melindungi lain Kita nggak bisa sewa bodyguard Kita nggak bisa Tapi kalau konsisten dengan sikap kayak begini Justru semakin Tambah nilai bahayanya makin tambah dong Konsisten konsisten Tapi konsisten kalau gini Mat Kemarin aja tersangka Jualan begini aja resiko digusur Dan jadi korban kekerasan Mari gusur sini Mari ayo Sini gusur Jadi semua nggak ada risikonya Tapi kan ini risikonya nyawa bang Semua risikonya kok begini bukan nyawa risikonya Iya sih Telat ngayok sedikit Lampu merah Alhamdulillah saya nggak pernah ngayok Presisi ini Saya nggak pernah ngayok Saya taruh di sini sih Ia nggak sebagai backdrop Namanya mamat keliling tapi saya tidak pernah keliling Iya Nalasumber yang kesini terus nalasumbernya Satu kali cuma Iya kemana Yang di Pertuan Agung Fahri Hamzah kita datangi Hah itu doang Itu doang sih Berarti tidak ada ketakutan sama sekali dari Dato Leksono Takut harus lah Karena kalau nggak tahu kita nggak survive Ketakutkan bagian dari mekanisme kita bisa survive Supaya hati-hati Berhitung Dan yang paling penting tetap independen ya Tapi sebenarnya apa yang paling menakutkan sebenarnya Apakah rezim sekarang sudah sedemikian menakutkannya Baik-baik saja sih Oke Saya selalu mengkritisi dengan satu 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 kata gitu Bahwa saya mau membuktikan bahwa pemerintahan ini baik-baik saja Boleh dong Ya artinya bahwa Dengan cara saya mengkritisi dan jangan kamu ganggu gitu loh Ketika orang mengkritisi dan kamu tidak ganggu Maka kamu dan dia sama-sama mau menunjukkan bahwa apa yang kamu idola itu Baik-baik saja gitu kan Emang kalau semakin kamu Misalnya ada orang Saya nggak ada Saya pilih Pak Jokowi memang waktu itu Oke Waktu itu saya pilih Sudah tobat? Nggak mungkin lagi pilih kan Sudah berganti sekarang Cuma yang kan pilih dengan mengkritisi kan harus berbarengan kan Nah cuma kalau misalnya ada dua kubu Misalnya abang Jokowi nih Mau? Nggak Jadi Jokowi terus kemudian Terus Mewajahkan pemerintah saat ini Kemudian saya kritisi dan kalau ada pendukungnya yang marah Menyerang dan lain sebagainya Justru dia semakin memperkuat argumen saya terhadap pemerintahan saat ini gitu kan Iya tapi kalau sebenarnya kalau itu di level netizen masih kita Iya masih Iya tapi kalau di level negara ya Kalau sudah mengerahkan aparatur negara Menggunakan suplastruktur negara Undang-undang ITE Blablabla Seperti apa bang? Iya Itu statusnya gimana? Tersangka dong Iya status tersangka tapi nggak diterus-teruskan Tolong dong kita butuh kejelasan Maksudnya serupaya langsung selanjutin gitu Iya dong biar ada kepastian hukum Iya betul-betul Iya itu Ada kepastian bisnis, kepastian hukum Oh iya Oh ada bisnis ya Pak Nani langsung terima kasih banyak Matam Mantap sekali terima kasih sudah datang di Maling Bang Gimana? Sukses Terus sukses tanggal 1 Juli mulai start Semoga sehat-sehat aman-aman di perjalanan Itu sebenarnya yang diinginkan teman-teman Tidak ada yang lain Nanti hasilnya gimana? Nah itu baru kita debat lagi Itu Kita cuma naik motor Iya dan jangan lupa tayang pas pemilihan capres Tema berikutnya adalah kebijakan publik ya Samin versus semen part 2 Sehat-sehat terus Terima kasih teman-teman semuanya Kru Ya kawan-kawan dan ini juga Dan bisa menyuguhkan Hiburan-hiburan yang menarik Lewat tema-tema yang kritis tadi ya bang Terima kasih banyak Hormat juga Siap dan para maling jangan lupa saksikan Maling Muhammad keliling Dan saya mau mengumumkan hari ini Telah selesai episode Eh Season 1 Season 1 Sampai jumpa di entah kapan Bada Semuanya The Last Man Thank you sudah menjadi penutup season 1 Yes The Last Man and The Like Place Mudah-mudahan sampai season 7 Kayak Game of Thrones Nanti Nanti pelotusnya orang gak suka Tiba-tiba saya dukung capres Terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat berakhir TVNAS Sehat-sehat selalu